Ia memirsa banyak cara dilakukan masyarakat mengisi malam pergantian tahun. Keluarga besar lembaga pendidikan di bawah Yayasan Zairullah Asar menggelar musabah atau introspeksi diri diisi ceramah agama dan sholat hajat yang diikuti ratusan orang. Sholat hajat Ba'adah Maghrib ini mengawali kegiatan muhasabah keluarga besar lembaga pendidikan yang bernaung di bawah ZA Group. Kegiatan di malam tahun baru ini digelar di Pendopo Kediaman Mantan Bupati Pertama Tanah Bumbu ini. Kegiatan ini diikuti ratusan staf pengajar dan sivitas akademi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah ZA Group seperti Stimik, Stinas, dan SMK serta Setia Bina Banua yang baru bergabung. Sebagian dari mereka mengaku baru pertama kali mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan muhasabah ini. Saya ini pertama kali saya kegiatan tahun baru seperti ini. Yang jelas saya punya banyak teman baru, terus teman-teman saya juga ada, dan saya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lebih baik dan bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang lebih baik yang biasanya belum saya bisa didapat di lain, saya bisa dapat di sini. Sementara itu Zairullah Azhar mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengajak keluarga besar lembaga pendidikan yang dipimpinnya untuk instropeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Harapan di tahun baru ini, segala sesuatunya akan lebih baik lagi. Jadi, ini juga menjadi awal dari rencana kegiatan bukit bulanan untuk para mahasiswa, kegiatan, dosen, dan seluruh gaisan pendidikan ZA. Jadi, insya Allah, dan kegiatan akan lebih baik. Tidak itu. Selain mendoakan, mudah-mudahan kita semua selamat, untuk seluruh warga dan masyarakat selamat di Kedua Selatan. Selain sholat hajat, muhasabah ini juga diisi ceramah agama oleh Kiai Haji Fahmi Arif. Dalam ceramah, mantan Kepala Kanwil Kemenakalsel dan dosen Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari Banjarmasin ini, mengingatkan kepada umat, pentingnya melakukan kebaikan. Meski hanya seperti biji zarah, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebaiknya, keburukan meski hanya sebesar biji zarah, bakal mendapat balasan di akhirat kelak. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINUS melaporkan.